Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 76 yang bagian C Dengarkan kembali audio 23 pada cerita part 2 Lingkari yang benar Lingkari kata kerja yang digarisbawahi yang benar pada lembar kerja 24 Lihat kotak kata-kata ini ya Nah ini kata-katanya ada kata-kata baru ya Ada base form dan pass form Berserta artinya langsung ya Nah sekarang kita dengarkan kembali ya Nah ini dia berdasarkan yang cerita ini Kita tentukan yang mana yang benar dari apakah jam pakai ED atau kata base formnya Nah sekarang kita dengarkan bersama-sama The Ugly Duckling Part 2 Each yellow duckling jumped into the river and swam behind mother duck The ugly duckling jumped in and started to paddle, too I can swim, mother, said the ugly duckling He was proud After swimming, the yellow ducklings started to play They jumped and splashed in muddy puddles They shook their muddy wings and they laughed and laughed The ugly duckling tried to play with his brothers and sisters, too I can jump and shake my wings, exclaimed the ugly duckling He was so happy But, the yellow ducklings yelled, go away The ugly duckling walked with his head down He was sad The ugly duckling went to his mom and said Mom, they don't want to play with me Am I too ugly? You're different You are not yellow but grey and brave Mother duck tried to calm him down But, he was not very pleased to hear it Nah, itu dia Sekarang kita coba terjemahkan Masing-masing anak bebek Masing-masing anak bebek kuning Melompat ke sungai Dan berenang di samping induknya Nah, anak bebek yang buruk rupa Melompat dan mulai mengayuh juga Dan mulai juga untuk mengayuh Nah, itu dia Saya bisa berenang, ibu Kata bebek yang buruk rupa Dia sangat, dia bangga Setelah berenang Bebek kuning mulai bermain Mereka melompat Dan mengibaskan ya Mengibaskan sayapnya yang berlumpur Mereka Mengibaskan Mengibaskan sayapnya Dan mereka tertawa dan tertawa Bebek buruk rupa Mencoba bermain Mencoba juga Ini ada tu ya Artinya juga Bebek buruk rupa Mencoba juga Untuk bermain dengan Saudara-saudara Saudara-saudaranya Saya bisa melompat Dan menggoyangkan sayap saya Seru Bebek si buruk rupa Dia sangat bahagia Tetapi Bebek kuning Berteriak Pergi sana Bebek buruk rupa Berjalan dengan Kepala tertunggunduk Dia sedih Bebek buruk rupa Pergi ke ibunya Dan berkata Ibu Mereka tidak ingin Bermain dengan saya Apakah saya terlalu buruk Sekali Apakah saya sangat buruk Kamu berbeda Kamu tidak kuning Tetapi abu-abu Dan berani Induk bebek Mencoba untuk Menenangkannya Tetapi Dia tidak Terlalu senang Mendengarkannya Nah itulah Untuk Halaman ini Nah ini Tugasnya lagi Bagian D Bekerjalah Dengan Seorang Teman sekelas Kamu Artinya Berpasangan ya Bicarakan tentang Perasaan Bebek buruk rupa Berdasarkan Cerita Part 2 ini Nah itulah Tugasnya untuk kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan like videonya Sampai jumpa Sampai jumpa